Hai kalian jenengan suruh pilih jenengan pengen yang mana 15 juta buatan Barokah 62.500 itu kalau ke dalam harta Barokah itu masuk tapi kalau Barokah itu masuk ke dalam umur masuk umur meskipun cuma 40-45 wafat tapi kemuliaannya sampai sekarang kebaikannya sampai sekarang yang lain-lain kita tahu Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu kan kata-kata sholat kita kata si Imam Syafi'i madhab Syafi'i no madhab itu madhab itu cara ibadah jadi beliau wafat bahwa tahun 200 sekarang sudah tahun 1400 berarti 1200 Barokah ini meskipun umurnya pendek pintar umurnya cuma 54 tapi sampai sekarang lagi sehingga Fatimah nilu putihnya kanji nabi berapa umurnya 29 tahun tapi sampai sekarang dikenal maka ini tak berlalu juga umur Barokah saya kemarin Ziyarro di beberapa tahun yang lalu Ziyarro ke Jakarta ada kukuran terkenal lebih yang dikenal dengan keramat di luar batang Habib ini saya tanya itu biografinya bagaimana almarhum Niko Habib jarak aku kata mau kemarin pas malam Jumat penuh saya tanya beliau biografinya bagaimana Habib ini itu meninggal umur 29 tahun bahkan belum menikah umur kasar 30 tapi Masya Allah di luar biografinya bagaimana umur 40 tapi kita minta mudah-mudahan panjang umur Barok Amin Allahumma Loh Barokah itu masuk kepada anak-anak meskipun satu jadi anak yang soleh anak dua laki perempuan perempuan jadi anak soleh perempuan anak kesebelasan tapi beli rumah kali setengah waktu batang trek-trekkan di water bendaan hionok apa lagi macem-macem lah dua tapi membawa masalah kepada orang-orangnya maka dua enak yang mana benda kesebelasan tapi Barok telah pertanyaannya BG bagaimana sih untuk mendapatkan barokah apa yang dilakukan resep barokah itu nopo sih nah dalam itu kan Allah Allah dalam aku yang disebutkan agar kita mendapatkan barokah resepnya tiga waja'alani wubarokan aina makutu kata Nabi Isa Allah menceritakan kisah Nabi Isa Allah menjadikan aku wabarokah Nabi Isa Allah sampai sekarang hidup manfaat garung biasa umurnya sampai sekarang berapa puluh sampai hari kiamat nanti diturunkan Nabi Isa waja'alani mubarokan aina makutu dan Allah menjadikan aku termasuk orang yang barokah resepnya barokah adalah Allah mewasatkan kepada aku untuk menjaga tiga hal nopo jaga sholat sholat ini contoh itu semangat semangat jadi sholat bicarakan sholat cuma lima waktu dan lebih cuma atang diskon dua orang kakak to nanti 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 Wah sepuluh Leaders yah makanya sholat adalah sesuatu yang bisa jatakan nanti besar dari melihat 43 alhamdulillah di gue hal rai Nabi mengatakan begini Habib, bagaimana hukumnya wanita Sholat ke masjid Jawabannya Nabi mengatakan begini Jangan pernah kau larang Istri-istrimu Sholat ke masjid Tapi sholat mereka di rumah lebih abog Bu Bu Tapi betulnya sholat mereka di rumah Kadang Biasanya Biasanya pas hidup fitri Hidup fitri, hidup atramur-hidup pengennya keluar Ke masjid Boleh Gak apa-apa Tapi dengan syarat Jangan sampai menikmurkan fit Fitna Fitna itu apa sih? Fitna itu Fitna Kalau yang masih muda Cantik Itu diri oleh laki-laki Jadikan fitna itu gak boleh Abdur dan sholat ke rumah Tapi Umur ini Biasanya 60 So Dari Dari Biasanya Ya Biasanya Sudah 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 tidak Ditoleh Ya Masjid Bulu 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 Wais Tapi Misalkan Misalkan Dia Masjid Dengan sholat Yang di rumah Tetap Undang Bulu Sholat Utmi Boleh Tapi Kau Sampai Masjid lu Raha Sebuah Masjid Jumat Anda Biasaan Buat Masjid LU T snip tapi cuma di tempat tiraminya setahun mending mesinnya kecil kalau lubek sewaknya rokok kan enak ketika bodi alas sholat kadang luhur kadang satu asal kalau belas ribu mesti ribu subuh ya lumayan tapi biasanya subuh itu subuh biasanya subuhnya itu yang sholat yang dua-dua makanya jaga sholat keberhasilan seseorang itu ada dalam kok tahu berhasil ayo meraih keberuntungan orang sholat pasti bro kalau ada orang tanya saya kalau nanti sukses baru saya sholat adhani kuali yang ada di bala baru bayang maksudnya makanya sholat dijaga sholat terutama anak-anak kita kalau mau jihad jihad ga usah perlahan karena gurunya asal bingung kalau mau jihad anakmu itu tidak salah subuh subuh itu sedang ini hei 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 subuh subuh padahal gak mau mau aku kekantu ayo subuh mau aku lah disitu kesempatan saya kan ngambil peneban itu gitu ya aku ngomong Allahuakbar jihad ya pukul no nana-nana tujuannya untuk apa jihad kita di rumah loh kadang istri kita tapi kalau saatnya kita di budungan Alhamdulillah kadang sudah di rumah belanja ke depan rumah kak kudungan tadi dia nombor tadi yuk kayaknya harus kak kudungan rambutnya basah lagi waduh ini menunjukkan tadi malam ada kecelakaan ini buatan apa buatan ini makanya jaga sholat insyaallah dengan sholat kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah yang terakhir malam iswa wal mi'rad nabi mendapatkan perintah sholat ayamno dari 50 waktu dikurangi jadi 45, 40, 30, 30 20, 25, 20, 15, 10 terakhir jadi berapa bayangno let me saling tetap diwajibkan 50 waktu berarti per setengah jam sama yang sholat mau gak kerja baru masak ngangin no kuah ini ada ini tak perlu sepeda motor jadi budal per setengah jam ada kesirp kesirp ada kesirp dengan misal sirp mau enak ya Allah ada ada waktu malam mau kumpul sama istri baru lompaknya wadah wes hilang kita lima waktu kata Allah aku wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad lima waktu tetap di pahala 50 waktu lagi kurang alhamdulillah alhamdulillah tapi dia ngomongin selima waktu tetap gak sholat dicerit alhamdulillah curhatan tanah ini mas ngak jubatana ngomongin gini alhamdulillah titip absen sih enak pikir undangan hati-hati jaga sholat ada amalan bu amalan yang masuk surga tanpa gisah nombok sholat tahajud tapi sekarang ada juga amalan yang masuk ke dalam neraka tanpa gisah ayo meneput nerokohnya tanpa gisah apa itu meninggalkan sholat kenapa karena pertama kali yang gisah oleh Allah kepada hamba adalah sholat dari malekat langsung VIP wah langsung kenapa sholat makanya perbedaan kita dengan orang-orang muslik adalah sholat sholat tiang muslim sholat tiang kota muslim sholat mudah-mudahan Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sholat kita insyaallah di hari ini muslim khatimah insyaallah atas sholat di hari ini untuk sholat